Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Angkatan laut dalam cerita One Piece Bisa dikatakan bahwa mereka lah yang menegakkan hukum keadilan Dan melindungi warga dunia One Piece Namun dalam kenyataannya Tidak semua tindakan angkatan laut bisa dibilang demi melindungi warga dunia One Piece Contohnya adalah kejadian pembumi hangusan rakyat yang ada di pulau Ohara Jadi kali ini Kita akan berbicara tentang salah satu petinggi angkatan laut Yang memiliki sisi keadilan yang sangat luar biasa tinggi Yaitu si buta dari gua hantu Eh, maksud kami si patua Fujitora Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja Mari kita mulai Admiral Fujitora Adalah karakter yang saat ini menjabat sebagai salah satu dari tiga admiral angkatan laut Jika diartikan secara harfiah Nama Fujitora ini diartikan dengan harimau ungu Dia merupakan pengguna buah iblis paramesia Zushi Zushinomi Dimana dengan buah setannya ini Fujitora mampu untuk mengandalikan gaya gravitasi Fujitora bisa dengan mudah mendesak banyak laut Doflamingo dan lau bersamaan Bahkan Fujitora juga bisa menjatuhkan meteor untuk melakukan serangan Sungguh kekuatan yang sangat gila Namun menariknya Walaupun ia saat ini merupakan anggota angkatan laut Yaitu sebagai admiral Dulunya Fujitora bukanlah merupakan anggota angkatan laut Sebelum masuk ke dalam angkatan laut ini Fujitora merupakan salah satu anggota dari suatu pasukan wajib militer dunia Dan dikatakan oleh Doflamingo juga Bahwa Doflamingo sering mendengar kabar tentang Fujitora dan Rokugyo Dan kedua admiral ini dulunya cukup memiliki kekuasaan pada saat itu Jadi bisa dikatakan bahwa Fujitora adalah orang baru di lingkungan angkatan laut Namun karena angkatan laut mengakui kekuatan dari kedua anggota wajib militer dunia ini Maka angkatan laut langsung memberikan kursi admiral kepada keduanya Kebencian terhadap sistem Shichibukai Meskipun Fujitora merupakan orang baru di angkatan laut Namun Fujitora yang mengetahui tindakan jahat Doflamingo Fujitora langsung menindak Doflamingo ini Dengan memberikan hadiah meteor yang masih anget dari angkasa Sebelum Fujitora singgah ke Dresrosa Fujitora pernah mengobrol dengan Smoker Di sana Smoker curhat kepada Fujitora Ia menceritakan tentang kejadian di Arabasta Dimana Krokodil waktu itu merupakan salah satu anggota Shichibukai Malah menggunakan kekuasaannya untuk menguasai suatu negara Dan Smoker juga menyampaikan kekesalan dia pada saat ia mendapatkan penghargaan atas jatuhnya Krokodil Padahal aktualnya yang mengalahkan Krokodil adalah kelompok bajak laut Topi Jerami Pada saat Dark Dresrosa Fujitora sudah memiliki ketidakpuasan tentang sistem Shichibukai ini Dimana ia menganggap bahwa para bajak laut akan menyalahgunakan jabatan ini Dan akan ada rakyat yang dirugikan atas sistem Shichibukai ini Dan benar saja di Dresrosa pun Doflamingo telah mengkudeta raja sebelumnya dengan cara yang licik Dan menjadikan dirinya sendiri sebagai raja Dresrosa Dan hal ini telah berjalan bertahun-tahun Jadi sungguh kejadian ini sangatlah memprihatinkan Angkatan laut yang seharusnya melindungi warga dunia Malah melindungi Shichibukai Yaitu orang yang berbuat jahat kepada suatu negara Masa lalu Fujitora Fujitora saat ini memiliki kondisi fisik yang tidak bisa melihat Ia mengatakan bahwa telah membutakan kedua matanya di masa lalu Alasannya adalah karena ia telah melihat banyak hal yang tidak ingin ia lihat Meski matanya tidak berfungsi lagi untuk melihat Namun dengan kemampuan kembung Shokuhakinya yang bukan ecek-ecek Fujitora mampu mengetahui hal di sekitarnya Masa lalu Fujitora ini memang menjadi salah satu misteri yang menarik Belum diceritakan secara gamblang apa yang Fujitora lihat sehingga ia sampai membutakan kedua matanya Namun menariknya setelah Arc Dressrosa selesai dimana Luffy mengalahkan Doflamingo Fujitora menyesali telah membutakan matanya ini Dan berharap bisa melihat wajah Monkey di Luffy Jadi mungkin dari sini bisa ditarik suatu teori Bahwa kemungkinan yang membuat Fujitora membutakan matanya ini Adalah karena ia telah melihat banyak kejahatan di masa lalu Ia telah banyak melihat kejahatan di mana-mana Dan kemungkinan pada saat itu ia belum bisa untuk melakukan apa-apa Jadi yang bisa Isho atau Fujitora lakukan ini Hanyalah melihat kejahatan tersebut dengan kedua mata kapalanya Dan karena ia sudah tidak kuat dengan kondisi seperti itu Maka Fujitora memutuskan untuk membutakan kedua matanya Dan setelah sekarang ia menjadi Admiral pun Dan ternyata dari sisi Angkatan Laut pun Masih memiliki sistem yang bisa dimanfaatkan oleh bajak laut Untuk melakukan kejahatan Maka dari itu Fujitora ingin menghapuskan sistem Sicipukai ini Perbedaan Arti Keadilan Fujitora dan Angkatan Laut Pada saat Ark Dresrosa berakhir Fujitora mengatasnamakan Angkatan Laut Ia meminta maaf kepada Raja Riku dan rakyat Dresrosa Atas tindakan Angkatan Laut yang membiarkan penguasa jahat Doflamingo Menguasai negaranya selama bertahun-tahun Dan tindakan Fujitora ini membuat Sang Fleet Admiral Akainu marah besar Akainu melarang Fujitora untuk masuk ke markas Angkatan Laut manapun Apabila ia tidak membawa kepala Luffy dan Lao Jadi disini sudah terlihat jelas Bahwa Fujitora memiliki rasa keadilan dan kemanusiaan yang sangat murni Berbeda dengan Angkatan Laut Bahkan Akainu yang seringkali memaksakan sesuatu Untuk menegakkan keadilan yang dimilikinya Dari kejadian ini kita tahu Bahwa Fujitora adalah orang yang bertipe Akan tetap tegak pada pendirian yang dimilikinya Meski pendapat atau pendiriannya tersebut Berseberangan dengan pendirian atasannya Pertemuan dengan Pasukan Revolusi Pada Ark Riveri Disana diceritakan bahwa Fujitora dan Rokugyu Melakukan pertarungan dengan para komandan pasukan revolusi Yang berusaha untuk menyelamatkan Bartolomeo Kuma Namun memang sampai saat ini Kelanjutan status mereka masih belum diceritakan Yang dikabarkan hanyalah para pasukan revolusi terkejut ketika membaca berita tentang Sabo Kita disini tidak akan fokus untuk berdiskusi apa yang akan terjadi pada Sabo Dengan terjadinya pertemuan atau lebih tepatnya Terjadinya pertarungan Fujitora dengan pasukan revolusi ini Bisa jadi hal ini menjadi poin penting bagi arah hidup Fujitora Di satu sisi Fujitora memang sepertinya memiliki pendirian yang berseberangan dengan angkatan laut Khususnya dengan keputusan-keputusan Akaino Saat ini Fujitora malah bertemu dengan suatu pasukan yang secara jelas menentang pemerintah dunia Disini kami mencurigai bahwa Fujitora akan mengetahui alasan pasukan revolusi dalam melakukan gerakan menentang pemerintahan dunia Dan hal itu sangat bisa membuat Fujitora merubah haluannya menjadi melawan tindakan atau keadilan yang dijunjung oleh angkatan laut Demi menegakkan keadilan yang dipercayainya Dan hal seperti ini sudah pernah terjadi Yaitu kejadian dimana Jinbei yang merupakan anggota Shichibukai Diminta untuk mengawal eksekusi Portgas DS Jinbei menentang perintah itu Yang membuat Jinbei harus mendekam di lapas Impel Down Dan pemberontakan Jinbei pun menjadi-jadi ketika Jinbei bertemu dengan Luffy Jinbei menjadi memberontak kepada angkatan laut habis-habisan Untuk membantu Monkey de Luffy Jadi hal seperti ini sangat mungkin terjadi Ketika Fujitora mengetahui arti keadilan yang diperjuangkan pasukan revolusi Sama dengan keadilan yang dipegang teguh olehnya Sangat memungkinkan Fujitora untuk membelot ke pemerintah dunia Dan mulai memperjuangkan tentang keadilan yang dipegangnya bersama dengan pasukan revolusi Ya, sepertinya Oda Sensei memang sengaja mempersiapkan karakter Fujitora ini Dengan rasa keadilan yang sangat kuat ini Di suatu saat, rasa keadilan tersebut akan menjadi trigger Untuk Fujitora melawan balik angkatan laut dengan cara bergabung dengan pasukan revolusi Jadi kesimpulannya Karakter Fujitora ini memang sangat patut untuk kita perhatikan sepak terjangnya Meskipun saat ini ia seorang angkatan laut Namun di mata para fans One Piece Khususnya kami Fujitora ini telah menjadi karakter yang ada di belakang Luffy Yang siap untuk membela Luffy Dengan kondisi Fujitora yang berselisih paham dengan Akainu saat ini Dan juga dengan terjadinya pertemuan antara Fujitora dan komandan pasukan revolusioner Sangat mungkin menjadi poin penting untuk Fujitora benar-benar membangkang kepada angkatan laut Layaknya Jinbei yang menentang kepada angkatan laut pada saat eksekusi podcast DS Dan Fujitora pun mungkin akan melepas jabatan admiralnya dan berjuang bersama pasukan revolusi Bersama dengan pasukan yang dipimpin oleh ayah Luffy Yaitu Monkey D.Dragon Jadi mungkin sampai disini saja diskusi kita kali ini Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah Jadi kami diskusi OOP Dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!